Bismillahirrohmanirrohim Sahabat Allah SWT berfirman Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunianya Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 23 Dan dialah yang menudurkan kamu pada malam hari Quran Surat Al-An'am ayat 60 Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat Quran Surat Al-An'am ayat 96 Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya Quran Surat Al-Anfal ayat 11 Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya Quran Surat Yunus ayat 67 Sahabat Mahabaik Allah yang menciptakan tidur karena manusia memang butuh tidur Tidur adalah istirahat untuk manusia Tidur adalah suatu proses pemulihan yaitu mengembalikan kondisi seseorang pada keadaan semula Tidur adalah salah satu hak tubuh yang jika diabaikan akan mempengaruhi fisik dan pikiran Kurang tidur akan mengakibatkan orang jadi sensitif mudah tersinggung dan mudah berkonflik dengan orang lain Orang yang kurang tidur atau mengalami gangguan tidur akan mudah mengalami depresi Tidur dibutuhkan setelah satu hari penuh melakukan aktivitas Organ-organ tubuh yang mengalami kelelahan saat tidur Organ-organ tubuh tersebut akan mengalami proses pemulihan Disebutkan juga tentang manfaat tidur bahwa tidur mempunyai kaitan dengan pertumbuhan fisik Tubuh anak-anak yang sedang tidur mengeluarkan hormon pertumbuhan yang dapat memperkuat otot Sedangkan tidur orang dewasa menghasilkan hormon yang dapat memperbaiki sel dan jaringan Hormon yang memerangi infeksi juga meningkat saat kita tidur Itu sebabnya tidur sangat dibutuhkan Kurang tidur akan menyebabkan pengaruh negatif pada tubuh Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang Wallahuaklam Bisowab